Oke, kalau sebelumnya kita telah bahas mengenai metode perhitungan persediaan menggunakan Vivo dan Livo. Jadi di sebelah kanan ini, pada materi sebelumnya yang kita bahas menggunakan metode Vivo dengan perseptual. Kali ini kita akan mencoba memasukkan nilai ini ke metode Average. Jadi di kado metode Vivo itu untuk menentukan harga unitnya yang akan dijual atau menentukan persediaan. Ini dalam Excel kita tidak bisa jalankan, kecuali menggunakan software, menghitung per transaksi. Dan sekarang kita akan mencoba menggunakan Average. Nah ini kita bantu dengan Excel. Jadi ini masih menggunakan, ibaratnya satu produk ya, jadi tidak ada kode produk dan lain sebagainya. Nah kita akan coba memasukkan transaksi ini ke Excel. Jadi yang pertama ini sudah jelas. Ya ini belum pakai rumus, menentukan persediaan awal. Kita ambil saja dari persediaan yang sudah ada sebelumnya. Nah kita akan memulai rumusnya dari sini. Ya, bagaimana menentukan jumlah unit itu dengan menambahkan unit yang dibeli dengan unit sebelumnya. Unit yang tersedia sebelumnya. Kalau kita lihat, ini seperti ini. Jadi unit yang dibeli berapa, unit sebelumnya berapa, kemudian yang ditambah dengan yang dibeli. Baru kemudian dikurangi dengan yang dijual. Sehingga menghasilkanlah unit persediaan yang tersedia. Oke, kemudian di sampingnya ada harga pokok. Jadi harga pokok ini diperoleh. Jadi harga pokok persediaan ya. Diperoleh dari harga total sebelumnya. Kemudian ditambah dengan total pembelian. Kemudian dikurangi dengan total penjualan. Baru kemudian dibagi dengan unit yang tersedia saat itu. Sehingga kalau dicari sih hasilnya 9600. Jadi ideal sama sistem ini. Jadi kalau kita sederhananya menjumlahkan total sebelumnya. 4 juta, 1 juta, 800. Ditambah dengan 3 juta. Dikurangi dengan total penjualan yang dilakukan. Kemudian baru dibagi unit yang tersedia saat itu. Jadi ini akan menjadi harga pokok di baris berikutnya. Yaitu di sini. Penentuan harga ini akan menjadi harga pokok di sini. Oke, kalau yang ini semua menggunakan manual. Jadi berapa yang kita peroleh dari harga supplier. Itu yang kita masukkan. Tapi kalau yang dari ini baru kita gunakan rumus. Oke, nah tadi saya bilang harga pokok ini diperoleh dari harga persediaan sebelumnya ya. Kita gunakan fungsi relatif saja. Tapi jangan lupa isi if-nya. Jadi if ini tidak sama dengan roll. Unitnya tidak sama dengan. Lalu kita tampilkan harga pokoknya. Dan kalau sama dengan roll kita tampilkan roll. Karena ini sama. Jadi ini tinggal dari aja ke bawah. Kalau ini sama dengan roll berarti tidak tampilkan apa-apa. Oke, ini sama ini tinggal dikali aja. Kemudian berikutnya. Ini fungsi relatif. Jadi sehingga kita settingnya di awal aja. Jadi berangkali ini saya hapus aja dulu ya. Kita settingnya di awal aja. Kita fokus di sini. Ini unitnya. Oke. Kemudian ini harga pokoknya. Ini totalnya. Ini sudah sama. Sehingga ketika terjadi transaksi baru. Kita akan masukkan transaksi ini ya. Dari 2109. Ada pembelian 400 unit. Harganya 11.000. Kemudian ini perlu di total ini. Ya ini total gampang ya. Kemudian saat itu juga. Misalnya tanggal 18. Kembali lagi ada pembelian. Sebanyak 100. Kemudian harganya 12.000. Kemudian. Sehingga persediaan ini tinggal ditarik aja. Karena belum ada pengurang kali ya. Sehingga dia terus bertambah. Kita tarik. Nah ini tidak perlu di misalnya. Kita tarik. Sehingga belum ada pengurang. Ini juga kita tarik. Nah berikutnya. Ini harusnya unit yang tersedia. Oke. 700 ya benar ya. Jadi sebelumnya ada 200 yang tersedia. Kemudian dibeli 300. Nah dijual belum nih. Tanggal 20 baru dijual. Nah disini baru dijual. Sebanyak 200 unit. Nah harga pokoknya sekian. Kemudian udah ditentukan ya. Harga pokoknya bahwa kita boleh menjual di atas harga ini ya. Untuk memperoleh. Untuk memperoleh laba. Kemudian berikutnya tanggal 12. Ada lagi penjualan sebanyak 200. Oke. Harga pokok yang kita jual harus di atas ini ya. Oke. Jadi diperolehlah jumlah unit yang tersedia. Sekian. Jadi ini kita bisa gunakan if ya barangkali. Kalau seandainya tidak ada transaksi. Jadi kita bisa asumsikan ini ya. Jadi ya oke. Kita bisa edit. Jadi seandainya. Ini tidak sama dengan kosong. Maka tampilkan. Tapi kalau kosong. Tampilkan. Nah kan kita edit. Nah ini juga sama. Ini juga sama. Kita tampilkan. Sama seperti tadi ya. Oke. Nah kok. Ini. Dengan kosong. Kita ambil humusnya. Tapi kalau kosong. Kita tampilkan lol saja. Oke. Nah cukup ya. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi ini nanti tinggal ngambil di transaksi terakhir. Nah. Kita bisa ambil yang ini. Oke. Kemudian ini sih. Harga terakhir. Ini nanti kita bisa atur. Nah ini. Kita bisa. Sehingga diperoleh. Nilai persediaan akhir sebanyak 300 unit. Nah. Kita bisa ambil baris yang paling terakhir. Jadi ini ya. Persediaan paling akhir. Sebanyak 300 unit. Dengan harga pokok. Sama dengan. 10.743. Oke ya. Jadi kalau ini dijumlahkan. Barangkali. Sama dengan. Sama 10 juta peratus. Ini juga kalau dijumlahkan. Harga totalnya. Dengan. Total harga persediaan. 10.743. Jadi, walaupun berbeda di dua baris ini, tapi tetap balance. Oke, nah itu memang sudah lumrah. Jadi, perbedaan metode penentuan harga POCO akan mengakibarkan perbedaan nilai penualan. Oke, demikian. Dari metode penentuan menggunakan upgrades berikutnya. Di materi berikutnya kita akan coba bahas bagaimana menentukan harga POCO beberapa barang dengan menggunakan metode upgrades.